Intro Yo guys, kembali lagi bersama saya Owel di Axelutv Di video game kali ini, kita akan lanjut main game menggapai matahari ya guys ya Ini adalah chapter ketiga dan kita lanjutkan ceritanya ya Kita bayar aja langsung Oke Chapter ketiga part 2 ya guys ya Eh kok Kok balik? Oh salah pencet guys, sorry guys Oke kita lanjutkan Terus tadi harusnya kita pencet yang atas ya Salah pencet, tangan saya kepleset Sorry guys Oke kita gunakan tiket aja ya Sekalian kita belajar mengetahui Satu episode itu berapa tiket ya Oke Ini dia Sengaja Bulina menghala napasnya Ha? Mentari Suara bulina ya Hah? Shasha? Ya bu Mau sampai kapan kamu Jangan-jangan ada kelas yang ingin kau hindari hari ini Wah ya anak nakal dia guys ya Dia sengaja sakit biar gak masuk kelas guys Kamu harus disiplin dalam belajar Tidak bisa selamanya kamu kabur-kaburan begini Ya bu Untuk sekarang kamu makan ini dulu ya Tadi ibu pesan bubur Bulina memberikan sekantung plastik yang ia bawa pada Shasha Terima kasih bu Mentari Ya bu Kalau sudah baik kan kembali ke kelas aja Dan kerjakan tugas yang sudah saya berikan Shasha biar saya yang urus Baik bu Aku berpamitan pada bulina sebelum keluar ruang Man UKS Aku tidak mengerti Salah Aku tidak mengira bulina akan memperhatian itu pada muridnya Mungkin dibalik sosok yang tegas Bulina memang sangat penuh perhatian Sementara Shasha Iya Apa benar ia sengaja tidak makan dan sengaja sakit Aku tidak berhati bertanya tentang hal itu Mungkin kalau aku sudah dekat dengannya Aku bisa bertanya Oke guys Ini langsung kemana? Ke kelas ya? Apa pulang langsung lagi? Biasanya kayak gini langsung pulang sih Yuk kita lihat Oke Oh iya kan benar Akhirnya pulang juga Kirana membereskan alat tulisnya dengan semangat Aku tersenyum kecil melihat tingkahnya Kenapa tuh senyum-senyum sendiri? Eh salah Iya benar Lagi mikirin apa? Yuuu Eh eh Enggak kok Aku senang melihat kamu semangat mau pulang Iya dong Kirana menepuk-nepuk pundaku Dah kamu juga beres-beres Ki Iya ya Iya iya gitu Aku lanjut membereskan alat tulis dan memasukkannya ke ruang Eh salah ke dalam tas Setelah aku selesai Setengah dari isi kelas sudah member di lu Keluar Kirana menungguku sebelum mengandengku keluar kelas Jadi Kamu langsung balik Eh Aku Jengku sasa dulu kali ya guys Biar dia jadi temen kita guys Meskipun dia anak yang sakit-sakitan dan males masuk kelas Seenggaknya kita tambah temen lah satu ya Aku mau nyengku sasa dulu Iya Wah sahabatku perhatian sekali Enggak ini mau nyali temen doang Kirana mengusap-ngusap punggungku dengan semangat Oke Hmm Jadi malu Shasha pasti senang kalau kamu perhatian gitu ke dia Iya kah Oke Lah aku berpisah dengan Kirana di lorong sekolah Berjalan menuju UKS Untuk bertemu Aku salah Aku bertemu Aditnya di tengah jalan Dan dia sama-sama mau ke sana Ya gitu lah intinya ya guys Ya gak usah dibaca samain Kita ambil intinya aja Oke Eh Mentari Mau ke UKS juga Aku mengangguk pada Aditnya Jeng jeng Yuk bareng Aku mengikuti Aditnya berjalan di belakangnya Setelah sampai di UKS Shasha sedang duduk di atas kasur Dengan wajah yang lebih ceria Ceria dia ya Gak bener Sengaja dia kan berarti Ketika Shasha melihatku dan Aditnya Wajahnya langsung terlihat senang Mentari Aditnya Kok lama sih Oh nge-like kali HP saya Oke Wah sudah baikkan ya Syukurlah Next woy Kok gak bisa sih Oke Shasha mengangguk sambil tersenyum Aditnya memasuki ruang UKS yang masih kosong Diikuti olehku di belakangnya Loh Gak ada PMR yang jago Tadi Ada bulina Oh bagus lah kalau begitu Doi memang perhatian banget sama muridnya Loh mesti berterima kasih nanti ke bulina Shasha terdiam Habis marahin kayaknya dia ya guys ya Sepertinya Ada hubungan yang tidak baik antara dia dan bulina Padahal bulina sangat perhatian sampai mengurus Shasha tadi Kira-kira Apa yang terjadi antara mereka ya Aku tidak boleh kucampur Kalau iya Mungkin Shasha akan menjauhiku Karena aku terlalu ingin tahu Oh iya mentari Oh iya mentari Gitu ya Saletes Hmm Mau gabung Osis Seperti yang kau bilang sebelumnya Kita butuh orang-orang penolong seperti lu Aku Seorang penolong Iya Dari mana Kalau lu gabung Lu bakal banyak bantu kami banget Iya gabung saja mentari Salah Iya gabung saja mentari Aku sendiri bukan Osis sih Tapi aku sering bantu-bantu juga Bagaimanapun juga Aku hutang budi sama Aditya Jangan ngomong begitu Shasha Apa sih titik-titik Jadi gimana mentari Ikut apa nolak Ikut aja lah ya guys ya Kan Shasha Eh Shasha Kan mentari mau berubah Tuh Mungkin ini adalah kesempatanku untuk berubah Sejujurnya Aku tidak yakin Tapi Aku tidak tahu Apakah ada cara lain Supaya aku bisa berubah dan jadi berguna Jika benar Jika benar kata Aditya dan Shasha Kalau aku ini dibutuhkan Dan seorang yang penolong Seharusnya Aku bisa Ya Aku bisa Ya Oh enggak ini dia ngomong Ya aku mau gabung Osis Hooray Terima kasih mentari Wah akhirnya Aditya dan Shasha saling menepuk tangannya satu sama lain Seakan-akan mereka berhasil melakukan sebuah misi Jadi Kalau mau jadi Osis Syaratnya gampang kok Ah Ya Lo tinggal ikut Ujian akademis dulu Untuk bukti kalau lo gak akan ketinggalan secara akademis Lalu ikut perlatihan ke pemimpinan nanti di camping Semacam ospek-ospek Osis untuk nyeleksi calon anggota Blah 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 Iya mantep ya Gampang apa yang banyak Berarti tadi kalau masih ada blah blah blahnya ya guys ya Aku bahkan tidak bisa menyimak lagi Ucapan Aditya yang sangat panjang lebar Ia menjelaskan proses penerimaan Osis yang sangat panjang Sampai membuatku pening Sekarang aku mengerti mengapa Anggota mereka sedikit Namun semuanya bekerja dengan efektif Begitulah Kenapa coba ayo Jadi gimana Eh salah Jadi gimana Lo bisa ikut seleksi bed sehabis kuas Gitu ya kata mentari ya Maaf Tetapi seperti T-nya Aku gugup Eh kenapa Ayo dong Prosesnya Iya prosesnya panjang Harusnya dia ngasih tau jangan kayak gitu ya guys ya Ah aku bisa mengerti Hmm Ya Hahaha Ya sudah lah Ah ya Aditya tiba-tiba tertawa membuatku bingung akan responnya Setidaknya Setidaknya mentari Lo sudah bisa mengira kesanggupan lo di awal Jadi gak akan munculin diri di tengah jalan Kayak Duk-duk-duk-duk Iya berarti anggota OSIS banyak yang keluar ya guys ya Gara-gara ketuanya-ketuanya Ketuanya si Aditya Tapi makasih loh Sudah berniat Iya Aku juga bukan anggota OSIS resmi Karena Ya Sudah penyakitan sih Bisa sama ya Hehehe Ya mungkin dia kuat LDKS guys Begitu Iya begitu Tiba-tiba ponselku bergetar Oke kita pulang Pasti bapak kita udah nelfon Segera aku cek Nah kan dari ayah Siapa tau bapaknya lupa guys Pong siapa ya kemarin ya Oke bapak kita udah di gerbang Ada apa Aku mau pulang Nah ya udah dijemput Oh kalau begitu baiklah Kamu segera ke gerbong Aku mengaguk sambil berlari menuju pintu Dan memakai sepatu Hmm Dah Aditya dan Sosa tersenyum pada aku Sambil melampaikan tangannya Kemudian aku berlari menuju gerbang Kok lari lagi dia Oke Aku menutup pintu mobil Ayah dengan cepat Gimana sekolahnya nak Hmm Tadi ada yang muntah-muntah Haa Siapa Namanya Shasha Teg 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 Bukan anak kelas ku sih Haa Lalu Aku bantu dia ke UKS Bareng Aditya dan nemenin dia disana Hmm Ayah menyikah wajahnya dengan sapu tangan Salah Oh iya bener Setelahnya Ayah mengusap-ngusap rambutku dengan lembut Anak ayah Memang baik hati Hehehe Apa sih ya Oke Kita pulang Matar ya Gimana Di rumah atau masih di jalan Oke Hitamnya sangat lama Oke Ayah menyetir dengan hati-hati Namun tidak seperti biasanya Ia tidak menyalakan radio Seakan-akan dia menunggu ku untuk bercerita lagi Ya emang itu Udah sengaja itu Ayah terus diam sambil sesekali menengok ke arahku Aditya itu ketua OSIS ya Ayah sempat dengar nama dia Iya dia ketua OSIS Orangnya baik banget Loh Kamu semangat sekali bicara tentang dia Kamu suka ya Eh 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 Biasa aja kok Ayah tertawa lepas mu Hahaha Gitu kali ya Aku diam menunduk karena malu Mungkin aku terlalu bersemangat Karena Aditya dan Sasha mengatakan Kalau aku teman mereka Eh Tunggu dulu Sudah berapa banyak teman yang aku punya Jadi sekarang temanmu siapa saja Yeah Hmm Kirana Kirana gak mesti disebut Ayah sudah tau kok Haha Hmm Shasha Ayu Aditya Alek Oh gak Gak disebut guys Aku nyaris menyebut nama Alex Namun aku takut Kalau ayah tau Reputasinya sebagai anak berantang Ayah akan memarahiku Gak apa-apa Kita butuh backingan Shasha Eh Shasha lagi mentari Ah Kayaknya itu aja Banyak juga Ya ampun bapanya Hahaha Itu Itu sehitungan jari doang loh guys Ya temannya juga gak banyak sih Hahaha Ya tapi gak segitunya ya Di SMA harusnya Aduh Sesampanya di rumah Ayah segera memakai kan mobilnya di garasi Aku membantu ayah menutup gerbang Sebelum kami masuk rumah bersama Oke Kamu mandi dulu saja Ayah mau pesan makan malam dulu Aku mengangguk dan memasuki kamarku Hmm Oke Bapaknya diem-dieman Halo Ya Kirana Ini om Oh Ya Laporan-laporan guys Laporan Hmm Oh Oh sis Haha Aditya ya Alec Ya Alec disebut guys Ayu ini ketua kelas ya Hmm Shosho Oh iya Mentari ada cerita Iya Iya Syukurlah Eh Donnie gak disebut ya Gak dianggap sama dia loh Parah banget Enggak Om gak sedih Haha Ya Ya dengar Kabar Anak om punya temen Dan semangat lagi Orang tua mana yang gak bahagia Oke Iya abis ceritanya kah Iya abis ya guys Ya Gak nyampe 20 menit Gak apa-apa Dan chapter selanjutnya Akan ada pada tanggal 24 Ya gak lama lagi sih guys ya Paling seneng lah Saya bikin videonya Kalau saya gak sibuk kuliah Oke Ya mungkin segitu aja Untuk video kali ini ya guys ya Terima kasih telah menonton channel ini Dan sampai jumpa lagi di next video Oke Koi diamond saya baru 2 Dan kita masih ada 5 tiket ya Mungkin chapter 4 masih kita bisa lewatin Tapi chapter 5 Kayaknya gak bisa kita selesain guys Karena tiket tadi minimal Kalau gak 2-3 ya Eh bisa sih Tapi ntar kurang 1 chapter Eh kurang 1 Misalnya chapter 5 tuh Storyline Ya yaudahlah ya Dan ini masih banyak banget Jadi kita harus sering-sering nonton iklan Kalau main game ini Biar gak usah bayar Oke guys segitu aja video kali ini Terima kasih telah menonton channel ini Dan sampai jumpa lagi di next video Dadah semuanya